Kabar gembira bagi ribuan guru sekota Bengkulu, Kamis Pagi Pemerintah Kota Bengkulu mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah dan Pendahara SD dan SMP Negeri. Dikumpulkannya Kepala Sekolah dan Pendahara ini untuk menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Perkamisi yang membayarkan seluruh tunjangan sertifikasi guru plus THR 50%. Hal ini secara simbolis ditandai dengan diserahkan YASP 2D, Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru plus THR 50% kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Dikatakan asisten satu pemerintah Kota Bengkulu, Eko Gusrianto. Kota Bengkulu menjadi yang perdana mencairkan anggaran THR 50%. Eko meregaskan dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru dan THR 50% ini tidak ada pemotongan, karena dana langsung masuk ke rekening masing-masing guru. Pemberian tunjangan sebesar 50% ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan, yakni bagi guru yang gajinya bersumber dari APBN ataupun APBD dan tidak diberikan tunjangan kinerja ataupun TPP. Maka tunjangan profesi sebesar 50%, tunjangan ini masuk dalam salah satu komponen THR 2023. Ketika kita ingin memberikan tambah baik, bisa ketemu di seluruhnya para sekolah, jadi para lalu kita harap kita memberikan SP2B. Dan SP2B ini satu sertifikasi, yang kedua itu THR. Jadi mungkin yang THR ini insya Allah ya bisa dikosek, kita bersyukur mungkin kita yang pertama. Sementara itu Kepala BPKD Kota Bengkulu, Yudi Susanda mengatakan, tak ada kendala dalam pembayaran tunjangan sertifikasi guru dan THR 50%. Hanya saja ada sejumlah proses yang harus dilalui, total alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah Kota Bengkulu untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru sebesar 16 miliar rupiah, sedangkan THR 50% sebesar 2,8 miliar rupiah. Karena ini melalui proses mekanisme, baik dari proses pendataan sampai dengan proses untuk pengusulan pencairannya. Jadi ini tidak ada masalah. Anggaran tersedia juga berapa? Anggaran tersedia. Untuk THR ini sertifikasi dari ulang pertama ini kurang lebih 16 miliaran, kemudian untuk yang THR 50% ini kurang lebih 2,8 miliaran. Karena 50% itu dihitung satu bulannya. Kalau ini kan tiga bulan. Kalau yang 50% itu dihitung satu bulannya. Berarti hari ini cair semua bang ya? Cair semua. Ferdi Duansyah, RPTV melaporkan.